Halo Sobat Artatama, pada episode kali ini kita akan membahas tentang program baru pemerintah yang mewajibkan seluruh kendaraan bermotor di Indonesia menggunakan asuransi. Bagaimana penjelasannya dan tanggapan masyarakat terkait hal ini? Mari kita simak videonya. Otoritas Jasa Keuangan, OJK, telah menyatakan seluruh kendaraan bermotor di Indonesia harus ikut asuransi third party liability, TPL, mulai tahun depan. TPL merupakan produk asuransi yang memberikan ganti rugi terhadap pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan sebagai akibat risiko yang dijamin di dalam polis. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiono mengatakan bahwa saat ini asuransi kendaraan bersifat sukarela. Akan tetapi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, UPPSK, mengatur bahwa asuransi kendaraan dapat menjadi wajib bagi seluruh pemilik mobil dan motor. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan aturan turunan dari UPPSK tersebut. Hal ini termasuk aturan turunan terkait asuransi bagi kendaraan bermotor tersebut. Dan diharapkan peraturan pemerintah terkait asuransi wajib itu sesuai dengan UP paling lambat dua tahun sejak PPSK, artinya Januari 2025 setiap kendaraan ada TPL, kata Ogi dalam Insurance Forum 2024, Selasa, 16 Juli 2024. Praktik seperti ini, kata Ogi, telah berlaku di berbagai negara lain. Kalau kita lihat negara dunia termasuk ASEAN, semuanya sudah terapkan asuransi wajib kendaraan, tambah Ogi. Diketahui, mandat pembentukan program asuransi wajib tertuang dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, UPPSK. Amanat ini khususnya termaktub dalam Pasal 39A. Mengutip Pasal 39A, dijelaskan bahwa pemerintah dapat membentuk program asuransi wajib sesuai kebutuhan. Asuransi wajib ini pun dapat ditunjuk oleh pemerintah ke kelompok tertentu. Pemerintah dapat mewajibkan kepada kelompok tertentu dalam masyarakat untuk membayar premi atau kontribusi keikut sertaan sebagai salah satu sumber pendanaan program asuransi wajib, sebagaimana dijelaskan pada undang-undang tersebut. Program asuransi wajib telah masuk dalam peta Jalan Perasuransian 2023 hingga 2027. Asuransi wajib ini dimaksudkan untuk mendorong perluasan penetrasi dan densitas asuransi. Kebijakan pemerintah untuk mewajibkan asuransi wajib bagi kelompok masyarakat tertentu juga memerlukan dukungan pengembangan produk asuransi. Oleh karena itu, industri perasuransian harus melakukan inovasi agar dapat menyediakan produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung program pembangunan nasional, sebagaimana dikutip dari dokumen roadmap perasuransian. Ada pun ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program asuransi wajib diatur dengan peraturan pemerintah setelah mendapatkan persetujuan dari DPR. Jika PP telah keluar, baru akan diturunkan ke Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, POJK. Ogi melanjutkan bahwa asuransi wajib bagi kendaraan bermotor bersifat gotong royong. Dengan demikian saat terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan banyak pihak, kerugian dapat ditekan. Akan tetapi satu pekerjaan rumahnya adalah mekanisme penerapan asuransi wajib bagi kendaraan bermotor tersebut. Pasalnya dibutuhkan satu platform yang dapat digunakan untuk mengetahui asuransi yang digunakan setiap kendaraan bermotor. Apakah kita berkoordinasi dengan kepolisian yang mengurus STNK, lalu siapa perusahaan yang melakukan itu, apakah itu konsorsium, ujarnya. Sementara terkait harga, lanjut Ogi, itu akan sangat tergantung dengan jumlah peserta. Semakin banyak peserta yang ikut asuransi wajib tersebut, maka premi yang harus dibayarkan peserta akan lebih murah. Saya yakin bahwa premi yang dikenakan itu lebih murah daripada yang sekarang dilakukan secara sukarela, pungkasnya. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, AAUI, Budi Herawan mengusulkan skema pemungutan premi asuransi TPL disatukan dengan pembayaran pajak kendaraan. Hal itu bisa dilakukan agar semua ekosistem seperti pemerintah daerah hingga korp selalu lintas, korlantas, Polri bisa bekerja. Kami berpikirnya nanti mengusulkannya kemungkinan seperti itu supaya lebih memudahkan, kata Budi di Jakarta, Senin 22 Juli. Pasalnya, ia yakin masyarakat selalu taat bayar pajak. Budi mencontohkan kalau pajak kendaraan naik, mau tidak mau masyarakat bakal tetap membayar. Lantas bagaimana pandangan masyarakat soal rencana itu? Wacana pemerintah menerapkan asuransi wajib kendaraan bermotor berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga, Third Party Liability, TPL, menuai pro dan kontra. Sebab, skema pemungutan premi beserta besarannya masih belum jelas. Dikutip dari CNN Indonesia, Rabu 24 Juli. Dian, 33 tahun, seorang pemilik motor, secara pribadi kurang setuju dengan rencana kewajiban asuransi untuk kendaraan mulai dibebankan Januari 2025 mendatang. Apalagi, jika sampai digabung dengan pajak kendaraan. Ia memberi paham bahwa pajak dan iuran asuransi itu dua hal yang berbeda dan tidak bisa asal digabungkan. Kedua, asuransi itu menurutku lebih baik menjadi hal yang opsional alih-alih kewajiban, ujar Dian. Justru, tambahnya, yang harus dilakukan pemerintah dan asosiasi serta pelaku industri adalah meningkatkan literasi dan inklusi mengenai asuransi kendaraan melalui berbagai cara. Misalnya, pemberian asuransi kendaraan yang menyertai setiap pembelian motor, mobil baru untuk jangka waktu tertentu, dua tahun pertama contohnya. Dian juga menyarankan pemerintah dapat juga memberi paket perlindungan yang terjangkau waktu dan biayanya. Senada dengan Dian, pemilik mobil bernama Hilmi, 29 tahun, menyatakan tidak setuju dengan adanya kebijakan kendaraan wajib asuransi. Ia mempertanyakan apa yang mendorong pemerintah untuk mewajibkan asuransi serta urgensinya. Kategori kendaraan seperti apa yang diwajibkan asuransi belum jelas. Premi yang harus dibayar berapa? Yang ada hanya menambah beban masyarakat. Saya rasa amdalnya harus jelas dulu, ucap Hilmi. Pria itu mengaku sudah mencicil mobilnya selama dua tahun. Ia pun mengaku tertib membayar pajak kendaraannya. Besarannya mencapai 1,6 juta rupiah per tahun. Namun memang mobilnya tak memiliki asuransi. Jika memang premi asuransi kendaraan tetap dipungut per Januari 2025 mendatang, ia berharap besarannya cukup 50 persen diambil dari pajak tahunan setiap kendaraan. Jadi tidak menambah biaya lagi, imbuhnya. Berbeda dengan Dian dan Hilmi, pemilik mobil bernama Sarah, 29 tahun, merasa tak keberatan jika harus membayar premi asuransi kendaraan. Pasalnya, kebetulan mobilnya belum memiliki asuransi mobil. Namun, ia menegaskan pemerintah harus jelas memperlakukan sistem premi asuransi untuk diklaim peserta nantinya. Tapi masalahnya udah teras isu sama pemerintah nih. Kalau nanti jelas sistemnya bagaimana buat ngeklaimnya, TNC-nya jelas ya enggak apa-apa banget, kata Sarah. Pokoknya jangan sampai udah wajib, bukannya mempermudah malah mempersulit hidup, imbuhnya lebih lanjut. Ia meminta pemerintah memberikan kejelasan akan memungut premi asuransi per bulan atau per tahun. Namun, ia khawatir pemungutan premi per tahun dan digabung dengan pajak kendaraan akan membuat besarannya semakin bengkak dan menyusahkan. Sarah menyarankan pengenaan premi asuransi kendaraan lebih baik per bulan agar peserta tidak kaget. Besarannya pun ia sarankan dikisaran 100 ribu sampai 200 ribu saja. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga buka suara terkait heboh aturan asuransi wajib sepeda motor dan mobil yang diperkirakan mulai berlaku tahun depan. Terkait asuransi third party liability, TPL, yang kabarnya mulai berlaku Januari 2025, Jokowi mengungkapkan hingga saat ini dirinya belum melaksanakan rapat untuk membahas hal tersebut. Belum ada rapat mengenai asuransi wajib TPL, terang Jokowi kepada wartawan setelah acara seremoni Golden Visa Indonesia di Ritz-Carlton Hotel, Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024. Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai asuransi ini mirip dengan skema tabungan perumahan rakyat, TAPERA. Informasi saja, asuransi TPL memberikan perlindungan atas tuntutan kerugian yang dialami oleh pihak ketiga yang terlibat dalam suatu kecelakaan. Mirip TAPERA, karena dia kan langsung wajib. Padahal asuransi itu kan opsional, artinya pilihan atau sukarela. Kalau pemerintah mau bikin ini wajib atau mandatori, artinya harus ada syarat-syarat yang ketat, ungkap Trubus saat dihubungi kontan, ko, ID, Minggu 21 Juli. Selain penegasan dalam kewajiban membayar asuransi, Trubus juga mengatakan penerapan kebijakan ini dinilai belum tepat jika dilakukan dalam waktu dekat. Kalau merujuk pada pasal 39A yang tertuang di UU No 4, kan disebutkan pemerintah dapat bentuk asuransi untuk masyarakat tertentu. Berarti tidak harus tahun 2025, diwajibkan, karena ini kan kemungkinan, jadi bisa iya, bisa enggak, ungkap Trubus. Trubus menambahkan, kategori masyarakat yang harus membayar asuransi juga harus jelas. Juga dengan kategori dari masing-masing kendaraan yang dimiliki. Berarti dalam kasus ini masyarakat tertentu yang pemilik kendaraan. Kendaraan itu jenisnya ada dua, kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat. Jadi pemerintah tidak semata-mata menarik premi, tetapi juga memberi perlindungan kepada mereka yang punya kendaraan tapi secara ekonomi tidak mampu, imbuh dia. Trubus juga memprediksi kebijakan ini akan menjadi beban bagi masyarakat jika ditetapkan secara menyeluruh. Sementara masyarakat selama ini juga sudah membayar asuransi jasara harja. Jadi ini yang menurut saya harus dijelaskan, kaitan kewajiban asuransi ini dengan apa, ungkap dia. Dia menambahkan, pemerintah juga harus bisa menjelaskan secara detail terkait perusahaan asuransi yang akan menarik dan mengelola premi asuransi dan alasan penunjukannya. Apakah jasara harja lagi atau ada asuransi lainnya lagi, artinya membentuk asuransi baru lagi atau kerja sama dengan asuransi swasta, ungkapnya. Sementara dari sudut pandang pengusaha, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, Gai Kindo, mengatakan kewajiban asuransi ini mungkin akan berpengaruh pada penurunan penjualan, tapi tidak dalam jumlah besar. Mungkin ada pengaruhnya tapi tidak terlalu signifikan, ungkap Ketua 1 Gai Kindo Jongki Sugiyarto, Minggu 21 Juli. Jongki menambahkan, secara persentase penjualan kendaraan bermotor melalui kredit atau leasing berada pada kisaran 60% sampai 70% sedangkan sisanya secara kontan atau cash. Penjualan melalui kredit atau leasing kira-kira 60% hingga 70% dan biasanya semua kendaraan tersebut harus diasuransikan. Kalau yang lain harus diasuransikan, berarti tinggal 30% sampai 40%. Dan yang bayar tunai pasti sanggup juga untuk bayar premi asuransinya, tutup Jongki. Jongki menambahkan, secara persentase penjualan kendaraan bermotor melalui kredit atau leasing berada pada kisaran 60% sampai 70% sedangkan sisanya secara kontan atau cash. Penjualan melalui kredit atau leasing kira-kira 60% hingga 70% dan biasanya semua kendaraan tersebut harus diasuransikan. Kalau yang lain harus diasuransikan, berarti tinggal 30% sampai 40%. Dan yang bayar tunai pasti sanggup juga untuk bayar premi asuransinya, tutup Jongki saat ditemui di pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show atau Gias 2024, Kamis 18 Juli. Di tempat yang sama, Yohannes Nango selaku Ketua Umum Gaikindo mengaku belum tahu bagaimana dampak asuransi TPL terhadap penjualan kendaraan di Indonesia. Namun, yang jelas, aturan tersebut mirip-mirip dengan yang diterapkan di luar negeri. Memang kalau diluar negeri kan aturannya ke arah sana. Saya sejujurnya belum tahu dampaknya akan seperti apa, karena itu belum diterapkan. Jadi tunggu dulu sedikit, ungkap Nango. Bagaimana menurut kalian terkait kewajiban asuransi kendaraan ini? Apakah langkah pemerintah sudah efektif untuk membantu memudahkan masyarakat atau justru malah membebankan masyarakat? Apapun kebijakannya, semoga hal itu dapat memudahkan dan bermanfaat untuk kita semua. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nantikan informasi menarik lainnya dari channel Artatama TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini.